Ya selamat pagi, disini saya akan membuat tutorial cara menambahkan dengan sebuah alat Alat produksi saya sendiri Ini saya akan buat contoh dengan alat yang paling kecil Yang paling cili Yang agak besar Kayak gini Masih Sesuai permintaan dari para pelanggan, para pembeli Alat saya Biasanya mereka minta tutorialnya Caranya nambah Jadi saya akan mempraktekan Oke, langsung mulai Oke, pertama Jadi untuk perawatan alatnya sendiri Ini Amplas yang halus ya Ini kasar Jadi cari yang halus saja Ini di amplas Ini tujuannya biar Biar halus mulus kayak kupunya sehari ini Ini sayangnya ini kasar Harusnya yang halus Yang lebih lembut Paling halus Kalau bisa sama air Terus bannya dikerok Ini mas Kerok no Nah, dikerok no Ini dikerok Ini tambal bannya Bia dideki Biasanya Tambal bannya dideki Nah, ini bannya dikerok Memakai geraji besi Kalau beli di toko bangunan Mungkin sekitar Rp2.000 atau Rp2.500 Jadi murah Murah keliwat Tambal bannya kan kecil Benerang gompleng Dideki Sikil Oke Diusahkan sampai kasar Ojo dilapinya ini ojo Dikerok mana Nah, tidak boleh Nah, jadi seboleh Nah Kok ini sampai lapi Anggok tangan Tangannya kotor ini Nah, ini kok melok kotor Ini dibunuh Mengurangi daya rekat nanti Oke, Wes ya Diperkirakan Ini Secukupnya Tentang Dikun tengok Secukupnya Ya, kurang lebih 1,5 cm Persegi Di lubang Di bunderi Kak Popo Ya, api Ya, bingk itu api Tanpa lim Tanpa Popo Wes langsung Dilengket Yang penting Geraji ini Aku sampai kasar Nah, wes Langsung Dicepet Yang penting Itu alatnya Jumplang Ya, kan memang Alatnya mini Jadi ya Ya, kadang kalau Jumplang juga Wes Diincero tengah Oke Ini kayunya Terus dikencengi Ini kencengi Juga Kalau dideki Ini Pena Kencengi Sampai 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 Bapoh Jangan terlalu Keras Yang penting Sampai 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 Ini Juga Tanpa Alas Langsung Lagaran Ini Pertus Hampir penuh Ya Penuh Juga Bapoh Orang Paling Cuma Melembung Dikit Hampir Penuh Aja Terus Ditutul Ditutul Pastikan Apinya Nyala Ditutup Oke Kita tunggu 5 menit 5 menit Pembakarannya Kita jeda dulu Pastikan Api Menyala Ya Mungkin Bisa Dibuka Dilihat Oh Ya Masih Nyala Ditutup Lagi Koto Waktu 5 menit Pembakaran Nyala Sampai Mati Mungkin Bisa Kurang Bisa 4 menit Setengah Atau 4 menit Begitu Api Nanti Mati Ditunggu Mungkin 1 menit Atau Setengah Menit Bisa Langsung Dibuka Setelah Api Mati Ditunggu Sampai 2 menit Atau 3 menit Atau 5 menit Ya Gak Apa Malah Bagus Jadi Ininya Sudah Kering Jadi Ya Po Sudah Sudah Awalnya Kan Kepanasan Lentur Jadi Ini Sudah Dingin Ditunggu Gak Apa Tunggu Sampai 5 menit Atau Popol Ya Semenit Setelah Api Mati Bisa Dibuka Ini Ini Tambahan Mini Jadi Mini Sekali Lihat Sama Kepalan Sampai Sama Dengan Kepalan Saya Ini Yang Gak Besar Terus Ini Bunya Saya Ini Sejak 2015 Ini Kotor Ya Ini Jarang Saya Amplas 10 Kali Nambal Kadang Baru Saya Amplas Atau Mungkin 15 Kali Baru Saya Amplas Ini Seharusnya Minta Di Amplas Biar Halus Semakin Halus Semakin Sering Amplas Dia Hasilnya Akan Semakin Bagus Yang Penting Tambal Itu Mateng Pertama Itu Keroannya Keroannya Harus Sampai Kasar Dan Bersih Keduanya Itu Pembakarannya Sampai Mateng Nanti Saya Kasih Ciri Ciri Bagaimana Hasil Tambalan Yang Mateng Nah Seperti Ini Amplas Kurang Halus Jadi Hasilnya Kurang Sip Ini Sama Ini Memakai Galvanis Kalau Ini Stainless Ini Tidak Nayeng Coba Dilehat Ini Panas Ini Sungguh Panas Baru Saja Mati Sudah Mati Oke Kita Tunggu Satu Menit Dari Sekarang 13 16 17 18 Nanti Sampai Baru Kita Buka Alat Saya Kayak Gini Cukit Nya 10 Mili 20 Centi Panjang Ini Buatan Pandi Jadi Tidak Mudah Melengkung Ininya Tidak Mudah Melengkung Ini Asli Sejak Dulu Seperti Ini Ini Juga Buatan Pandi Ini Sudah Disepoh Disepoh Itu Biar Dia Keras Dah Kan Ini Kalau Ikan Bengkong Ini Kalau Diluruskan Ini Bisa Patah Kalau Belum Disepoh Dia Tidak Akan Patah Tapi Cuma Bengkong Tapi Kalau Ini Bisa Patah Oke Kita Buka Bismillah Nah Kita Buka Hasilnya Seperti Apa Nah Lihat Nah Begini Kalau Emang Dia Pembakaran Matang Dia Tidak Akan Lengket Paling Kotor Seperti Ini Kotor Digit Seperti Ini Bisa Di Amplas Setelah Nambah Di Amplas Lagi Dengan Amplas Yang Lembut Yang Paling Lembut Kayak Gini Ada Pun Hasilnya Ini Hasilnya Seperti Ini Kita Celup Biar Dingin Nah Cirinya Tambal Ban Yang Matang Pertama Tidak Lengket Disini Kalau Tidak Matang Pasti Tertinggal Disini Kanisir Ini Kanisir Ini Lengket Disini Kalau Matang Dia Langsung Bosonin Besok Lenyar Dibuka Terus Kedua Ini Cirinya Ini Cirinya Ini Ditekan Ini Tidak 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 Nipet Ini Tidak Tidak Nipet Tidak 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 Nipet Beda Sama Ini Yang Mentah Ini Ditekan Nipet Tidak Nipet Kalau Ini Tidak Tidak Nipet Sama Seperti Ban Tekan Dia Tidak Nipet Oke Itu Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Semuanya Dan Juga Bisa Membeli Alat Di Di Saya Oke Terima Terima Tidak